Ini Kang Hobi akan memberikan tips Mendapatkan poin Di gym 10 dan 11 Karena kebanyakan Pake down ya Tapi sini kita kebanyakan Pake air Harusnya Pake buff air ya Coba kita liat dulu Buff air Untuk yang Ultra ball itu gak ada Adanya silapras aja ya Oke gak apa-apa Kita coba aja dulu Suwana, pinsir, loister Stelic, polywrit Amagri Ninja Cuman anehnya Di bahasa Indonesia Polywrit itu jadi Polythode Sedangkan polythode itu jadi Polywrit Kebalik ya Aduh Gimana ini Oke Kita coba aja mulai langsung Oke Pertanyaan pertama Lawan Bang Teja Bang Teja ini orang Indonesia Sepertinya Oke Turn pertama Kita Pakai Cloyster Mudah-mudahan enang ya guys Wah Kalah Jadi Cloyster ini gunanya Ngasih buff Spike Kalau di bahasa Indonesia Ini paku berduri Jadi buat Antisipasi Ngurangin CP lawan Dua turn Oke Kita sudah menang Satu kali Lawan juga Satu kali Kita masih punya Paku berduri Untuk Ngambil Kemenangan yang kedua Kita coba pakai Ultra Ball Polythode Apakah dia Oh ya Ternyata dia pakai Pokeball Nah setelah Dua kali Kemenangan Itu kita pancing Dengan Stelic Nah Stelic ini Meskipun kalah Nanti dia akan Memberikan Buff Batu Siluman Min 200 Ke Pokemon Lawan Nah disini Kita bisa Ngambil keuntungan Dengan menggunakan Pokemon Yang Lebih Gede CP nya Oke Menang Victory Kita ambil dulu ya Oke Kita lanjut lagi Ke pertandingan selanjutnya Pertandingan yang kedua Kita lihat Apakah Menggunakan Formasi ini Kita bisa menang Lima kali Oke Kita lihat ya Giliran Kita lagi Pertama Mengakai Cloyster Kayaknya Kalah Menang Kita guys Cuma Kayaknya Disini Lawan Pakai Buff Juga Nambah CP100 Dikurangi Nama Paku Berdiri Jadi Imbang ya Guys Jadi gimana Caranya Supaya menang Kita pakai Suana aja Kita pancing Dia pakai Pokeball Mudah-mudahan Dia pakai Ball Kalau pakai Greatball Kalah Oke Kita kalah Cash Satu sama Sekarang kita Lihat Lawan Menggunakan Apa Dia pakai Spike Oke Oke Kita pakai Ini aja Kita kalah Waduh Kita kalah Dua Satu Apakah dia pakai Pokeball Apakah Ultraball Kita pakai Poli Red Disini Kita menang Oke Dua sama Tapi dia Tapi dia Udah gak Ada Pokemon Apa-apa Lagi Cuman Ada Pokeball Dan Pastinya Kita menang Lagi Victory Lumayan Guys Dapet Coin Oke Dua Kali Menang Kita lanjut Ke Pertandingan Ketiga Lawan Suraj Ini Orang India Oke Pertama Kita pakai Cloister Lagi Waduh Kalah Serudukan Listrik Kita punya Valve Oke Dia pakai Disitu Berarti kita pakai Ini aja Green Ninja Oke Guys Kita sudah Menang Sat 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 Kita Coba Pakai Yang Ini Mudah Mudah Dia pakai Great Ball Ternyata Pakai Ultra Ball Eh Pakai Ball Tapi Kita Masih Bisa Menang Dua Sat Setelah Kita Dapat Poin Dua Sat Kita Pakai Stelly Oke Grothel Stelic Ini Ngebuff Min 200 Ya Oke Giliran Lawan Biasanya sih Lawan Punya Preside Ameng Jadi Kita Nggak Bisa Menang Poinnya Sudah Pasti Gedean Politon CP Kita Menang Lagi Guys 3 Kali Berturut Turut Ambil Lanjut Lawan Amiro Gedean Pertama Pastinya Cloyster Untung Lawannya Pakai Sinotic Pakai Pokeball Kita Bisa Menang Satu Kali Oke Kita Pancing Pakai Green Ninja Biasanya Dia Pakai Great Ball Atau Pokeball Oke Lawan Duck Pancing Kita Pakai Stelic Karena Sudah Menang 2 Kali Stelic Ini Sebenarnya Tumbal Wah Dibersin Lapangannya Tapi Sayang Sekali Sama Stelic Ditambahin Lagi Oke Lumayan Ada Satu Buff Apakah Dia pakai Frisai Ternyata Pakai Stelic Juga Kita Sudah Menang Lagi 2 Poin Nah Ini Terakhir 3 Poin Oke Kita Sudah Menang 4 Kali Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Kelima Lawan Muhriji Oke Giliran Lawan Dia pakai Pokeball Kita Pakai Greatball Kita Pakai Polythot Oke Dapat Satu Poin Dulu Nah Dia pakai Down Semua Sepertinya Guys Muhrizi Oke Dua Giliran Lawan Giliran Lawan Sudah Pakai Itu Aja Aduh Kita Pakai Ini Aja Sayang Sekali Oke Dua Satu Kita Pakai Stelic Ya Stelic Ini Biasalah Buat Tumbal Posisinya Udah Dua Dua Kita Punya Green Ninja Amat Pinsir Apakah bisa Menang Oke Ternyata Kita bisa Menang Guys Kita Poinnya Anti Api Udah Oke Kita Ambil Lagi Itu Dia Tadi Tips Dan Trick Bermain Pokemon Medallion Di Gym 10 Dan 11 Menggunakan Formasi Seadanya Formasi Seadanya Yang penting Kita Punya Cloister Amat Stelic Cloister Stelic Atau Pokoknya Ngebuff Ngurangin CP Lawannya Oke Kalau Kamu Punya Saran Info Atau Mau Sharing Sharing Seputar Game Ini Kalian Bisa Comment Di Bawah Nanti Nanti Kita Saling Share Kita Saling Bertukar Pikiran Bagaimana Enaknya Bermain Pokemon Medallion Ini Pakai Tim Apa Ya Pakai Tim Apa Ya Jadi Biar Nanti Kang Hobi Akan Coba Tim Tim Yang Kalian Sarankan Buat Dimainkan Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Berikutnya Jangan Lupa Terus Ikuti Video Video Dari Kang Hobi Sampai Ketemu Lagi Salam Hobi Kita